Sambal buah kecomrang Jadi hari ini kita mau bikin Sambal buah kecomrang ya teman teman Ini ada buah kecomrang yang udah ada di depan kita Dan ini ada bunga yang belum mekar Bagi yang belum tau ini calon bunga Dan ini yang udah ada yang mekar Ini kita mau ambil buahnya aja Mau kita bikin sambal nanti langsung aja kita ambil Yuk kameramen kita dekatkan sedikit Ini buahnya nih penampakan buahnya Kita ambil langsung potong Bismillah Ini guys Ini udah masak kalo gak salah Ini udah mateng lah ya udah merah-merah Kalian mau lihat isinya Kita potong Isinya putih Ini dia isinya Agak ngeblur Ini isinya Ini mau kita bikin sambal Ini isinya nih Ini buah yang kita ambil tadi Kita mau cobain dulu sebelum kita bikin sambal Seperti apa rasanya Katanya ini agak asem-asem Kayaknya enak bikin sambal ya Kita cobain ambil satu Ini dia Ini dia Oh my god Ini kita ambil satu Kita buka Buka Ini dia isinya Kita cobain Ini putih dia Ya kalo udah mateng dia Warna isinya kayak gini Kekatan gak? Merah men Ini dia Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Asam Asam-asam seger Ini kalo pencinta asam Suka pasti sukain Jadi dia ada biji-bijinya Ini warna hitam Biji-bijinya Ini mau kita bikin sambal juga Campur sama bijinya Ini kulitnya juga asem Terima kasih Buka selamat menikmati 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 ini alam sensasi asam selamat menikmati 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 makan pakai nasi kucingnya ya kasih nasi kucing kucingnya ada banyak nasi kucing kepala lanjut balik bad balik bad 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati